Oke kita akan coba untuk melakukan penyimpanan program dengan mode strobe ya kita tekan run edit untuk pengeditan kemudian kita pilih case 3 jika case 1 dan case 2 sudah kita isi kita pilih case 3 kemudian disini display menjadi 03 ya Nyalakan addressing lampu 1 untuk BIM 1 2 untuk BIM 2 kita Nyalakan lampu di dua dan tiga oke kemudian kita pilih pemilihan color ini saya pilih warna umum kemudian kita pindah ke page B untuk atur pergerakan oke kemudian kita balik lagi ke page A kita akan melakukan pengaturan untuk mode strobe atau berkedip ya semakin dia di atas dia akan menyala tapi dia semakin bawah akan melakukan mode strobe atau berkedip secara perlahan ya ketika sudah kita lakukan penyimpanan modenya kita bisa melakukan penyimpanan dengan menekan run scan kita tekan run scan disini steps berubah menjadi dua kita atur pergerakan kemudian pindah ke page B atur pergerakannya kemudian kita tekan run scan step berubah menjadi 03 kemudian kita atur lagi pergerakannya kemudian kita simpan dengan run scan atur pergerakan kita tekan run scan kita tekan run scan ya kemudian kita juga bisa melakukan pergantian warna selain dari pink kita pilih warna yang lain pindah ke page A atur warna ya kemudian kita tekan run scan kita pilih pergerakan lain kita pindah ke pindah ke page B atur pergerakannya di channel 2 dan channel 4 di page B kita tekan run scan kita tekan run scan sampai dengan 40 step ya jika sudah kita matikan dan edit ya kita pilih programan p1 untuk nyala warna putih bergerak dengan 10 program yang tersimpan kita pindah ke page 2 untuk pergantian warna mode pergantian warna dengan gerakan yang sudah kita simpan kemudian kita pilih p3 untuk mode strobe atau berkedip ya sudah ada tiga programan kita bisa melakukan pengisian kembali sampai dengan 12 case yang masih tersedia di mana setiap case itu bisa menyimpan sampai dengan 40 step ya untuk mode pergerakan ini bisa kita atur kecepatannya disini oke sampai jumpa di video selanjutnya